Terima kasih telah menonton Ini tidak banyak lah Yang melakukannya di Indonesia Namun sebenarnya kalau misalnya untuk berbagi kasih sayang Ini bukan hanya tanggal 14 Februari saja Namun juga setiap hari Kita berbagi kasih sayang terus ya Dengan cita-citakan Itu juga seorang bentuk kasih sayang Tapi kalau ngomongin bentuk kasih sayang Ini juga ternyata ada yang memang mengabadikan cintanya Ketika kemarin tanggal 14 Februari Adalah dengan mentato tubuhnya Dengan istilahnya nama pasangannya Jadi mungkin bentuk kasih sayangnya Biar lebih dekat lagi Dia mentato nama pasangannya di tubuh pasangannya Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini Seperti kita ketahui 14 Februari Banyak dirayakan oleh masyarakat kita Sebagai hari kasih sayang Atau lebih dikenal dengan hari Valentine Banyak cara untuk merayakan hari kasih sayang ini Beberapa ada yang berbagi coklat Maupun memberikan bunga kepada pasangannya Nah di hari Valentine ini Kita menemukan pasangan yang merayakan hari Valentine Berbeda dengan yang lainnya Kedua pasangan ini mengabadikan cintanya Dengan mentato anggota tubuhnya Dengan nama pasangannya Radit dan Nova mentato tubuhnya Dengan nama pacar Untuk menguatkan cinta mereka di hari Valentine Menurutnya pacarnya memang menyukai seni tato Dan dengan mentato nama masing-masing pasangan di tubuh mereka Radit berharap hubungan mereka ke depannya akan lebih awet Berhasilnya agar supaya tetap abadi Karena kalau namanya ratau permanen Pokoknya gak bisa dihapus ya Dihapusnya pun susah jadi ya Supaya gak bisa dihapus aja jadi sped terus Basically kita berdua suka tato sih ya Jadi yang bikin yang emang suka tato Jadi yang kita pilih tato aja gitu Buat hari ini Sementara tatois profesional Ken Mengatakan memang banyak cara Yang dilakukan pasangan dalam menunjukkan kasih sayangnya Salah satunya yaitu dengan mentato tubuhnya Dengan nama pasangan Adalah sesuatu yang unik dan berbeda Oke setelah saya pikir Dan dipikir Saya pernah melakukan hari Valentine Biasanya dikasih cindera mata berupa bunga Kalau gak bunga coklatnya udah disitu Paling maksimal di cincin mungkin ya Tapi disini yang aku lihat Ternyata setelah bunga itu layu Dan setelah coklat itu hilang Dan setelah cincin itu dijual Itu hilang semuanya biasanya Makanya saya tipun ide disini Untuk mengemas Gimana caranya sih Yang namanya hari Valentine ini Ingat sampai tua Sampai mati pun ingat Makanya saya bentuk disini Gimana sih Caranya supaya pengabadian ini benar-benar abadi Bukan hanya abadi Di tempat dan kesananya hilang gitu Nah aku disini Dengan teman-teman Membuat konsep disini Dan kebetulan juga ada klien yang mau Untuk ke atas itu Kita mengabadikan bahasa Tato di badannya Untuk pengabadian dia mengingat terus sempur hidup Kalau misalnya Sebenarnya kalau masih pacaran Sayang ya Gitu loh Kalau misalnya untuk ditato-tato Mending Kalau misalnya putus kan Mesti di Kamu ada Terus terang Gak ada Udah diobatin Pakai Karpana Tapi ya itulah Namanya juga Mungkin Seseorang Atau ya Namanya manusia Ingin memberikan Satu bentuk kasih sayangnya Dan berbeda-beda pula Ada yang mungkin Kalau tadi kita lihat Liputannya kan Dia mentato Gitu ya Itu juga Dan berbeda-beda pula